Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unbox For Ya. Tunggu ini ya. Cepok takannya lupa sebentar. Oke, oke, oke. Udah cukup, cukup, cukup. Ya, kali ini untuk penggemar, bukan penggemar, yang punya Sony ZV-1, atau yang belum punya tapi pengen beli, saya mau membahas ini ya, apa namanya, lensa wide angle khusus untuk kamera kalian. Karena emang untuk vlogging, emang di video saya sebelumnya, ini nggak enak banget sih. Saya bilang untuk wide-nya itu udah cukup, tapi karena rasa penasaran dan ini adalah channel Unbox For Ya, makanya saya beli lensa wide angle untuk Sony ZV-1 dan saya pengen coba. Kalau dari review katanya ada yang bilang ada vignette-nya lah, apa atau bla 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 bla, saya nggak langsung percaya, mendingan saya coba dulu. Oke, selamat menonton videonya. Ya, sebelum saya mulai langsung ke produknya, jangan lupa subscribe, kasih like, dan klik tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan channel ini. karena di sini akan ada tutorial, ada review, reviewnya juga gadget, dan kadang-kadang saya nge-review smartphone, terus juga ada fitur-fitur dan segala macem. Ya, seru lah pokoknya di sini ya. Jadi, please jangan lupa lakukan tiga itu, karena itu juga membantu saya, dengan membantu saya berarti kalian membantu orang lain, dengan membantu orang lain, berarti kalian akan diberi rejeki yang lebih dan kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Amin. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya kita unboxing dulu sesuai dengan nama channel ini ya. Oke, sudah kebuka semua, dan kita lihat masing-masing, jadi ini yang harus di-attach ke kameranya. ini kayaknya memang agak tricky. Baik, nah ini kayak gini kira-kira ya. Wow. Ngepasinnya sih kayaknya memang agak, agak susah ya. Terus dari situ, si lensa ini, ini akan nempel di sini. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita coba pasang ini dulu. Jadi, karena di Sony ZV-1 itu modelnya gak ada, model ada alurnya ya. Jadi, cara masangnya, ini, dia pakai kayak 3M. Nah, itu mesti hati-hati berarti. Sekali pasang, mesti langsung jadi ini harusnya. Sebentar saya pastikan dulu, kita buka dulu aja. Nah, ini harusnya kayak begini. Nah, udah gini aja deh. Kayaknya gak terlalu ganggu. Karena saya mesti lihat bener-bener. Yang saya takutin ini, kalau udah kepasang, ternyata gak bisa dilepas lagi. Dan kalau dilepas lagi, pasti ada cacat di bodinya ya. Oke, kita nekat aja. Bismillah ya. Karena ini kayak, percobaan satu kali, dan tidak ada pengulangan ya. Kalau gagal, it's gagal. That's it. Walaupun ada serepnya di sini. Ini ada. udah disiapin sama dia. Kayaknya orang kemungkinan, banyak yang gagal kayaknya. Jadi ini sebenarnya bukan khusus untuk ZV1, tapi karena ukurannya sama, jadi kalian bisa pakai ini di ZV1 kalian ya. Oke. Bismillah. Posisi, udah pakai wide angle dari Kiwi ya. Dan kalian bisa lihat di sini. dan di sini. Susah megangnya. Ntar. Di sini, ya, ujung sini, sama ujung sini, ada di bawah sini, dan ada di situ. Nih. Ya. Itu ada item ya, ada vignette-nya ya. Ada vignette-nya. Dikarenakan emang ini, bukan untuk digunakan ke ZV1. Tapi kalau kita majuin dikit, kita zoom in. Ya. Segini. Ini udah, udah hilang ya. Kalau di menurut dikit pun masih, kalau menurut saya masih nggak apa-apa, masih nggak ada masalah ya. Walaupun cuma sedikit gitu, bisa kalian, apalah, kalian pakai sinemasko, jadi pakai format yang di sini hitam, dan di bawah, eh, mana sih? Di bawah sini juga hitam ya. Dengan gitu, otomatis hilang. Kinyatnya itu hilang. Tapi yang paling seru, yaudah, ini udah cukup, kalau menurut saya udah cukup wide. Jadi kalau saya taruh di bawah, nih. Nah. Kalau saya taruh kayak gini, di studio saya jadi kelihatan lebih luas. Pemandangannya lebih enak, viewnya. Lihat. Ya, jadi ini berguna banget menurut saya. Harganya cuma Rp300.000 satu paket. Jadi, Rp300.000 itu kalian dapet ini. Oke. Adapternya. Dan juga dapet ini. Ya, lensanya sendiri ya. Langsung dapet itu. Terus juga dilengkapin sama, ada lapnya. Ada kantongnya. Kalau kalian lagi jalan-jalan, terus mau dilepas biar aman. Dapet lens cap. Oke. Dan yang paling seru lagi adalah, ini zoomnya. Auto zoomnya masih jalan dengan bagus. Kita lihat ya. Oke. Ini lagi enggak. Nah, lihat. Oke. Zoomnya masih oke. Lagi. Tuh. Ya. Masih bagus. Jadi enggak ngefek ke performa dari auto zoomnya yang untuk product shot ya. Kalau kita review itu kan biasa kita nunjukin kayak gini nih. Dekat gini. Nah, itu enggak. Masih oke banget. Masih cepat. Dan angle-nya yang pasti ya. Ini makin luas. Bener-bener wide angle-nya kerasa. Ini kalau saya balikin. Ya. Nah, ini yang ada vinyatnya. Sekarang kalau saya copot ya. Kita lihat. Perbedaannya. Iya. Ini tanpa wide angle. Tanpa wide lens segini. Dan kalau saya naikin tadi, itu bener-bener kira-kira. Nah, ini segini. Tambah dikit deh. Oke, nah. Ini baru sih vinyatnya hilang. Sekarang kalau kita pasang lagi. Iya. Setelah dipasang wide angle ini. Jadi, walaupun di 24 sama sekarang ini. Sekarang mungkin sekitar 25. 26 lah ya. Atau 26-27 ya. Saya enggak tahu. Enggak tahu persisnya. 27 mm misalnya. 27 mm. Ini tetap lebih lebar dibandingin tanpa wide angle kalian buat di 24 mm. Oke, jadi ini keren banget. Kalau saya rekomen banget. Cuma dengan harga cukup murah ya. Cuma berapa? 300 ribu. Sama angkos kirim paling 30 ribu. Kalau saya. Jadi layak. Amat sangat layak. Dimilikin buat kalian yang punya Sony ZV-1. Oke. Sekarang kalau kita coba dengan angle paling jauh. Nah, lihat. Masih oke banget ya. Masih oke banget. Cuma tinggal berarti kalau mau segini kalian harus pakai external microphone supaya suara kalian masih masuk. Ini sekarang kayaknya masih terlalu ini ya. Terlalu apa namanya. Terlalu jauh untuk mic-nya ini. Saya enggak pakai external mic. Ini pakai internal mic dari Sony-nya sendiri. dan hasilnya kayak gini. Oke. Nice. Ini oke banget. Asli. Keren, keren. Ya, ini kalian bisa lihat perwujudannya seperti ini. Keren, keren banget kok. Masih oke lah. Masih bagus ya. Kalaupun kalian tutup. Ya, ini dalam kondisi tertutup. Sebenarnya ini earphone saya ngenak banget. Ya, ini kondisi tertutup kayak gini. Jadi aman. Tinggal buka lagi. Done. Oke. Jadi kalian udah lihat performa dari si lensa ini ya. Walaupun harganya murah. Cuman efeknya cukup bagus. Jadi kalian tinggal atur aja kalau enggak mau pakai V-nya tadi yang saya bilang. Oke, tinggal kalian zoom in. Jadi dia lebih dekat. Dan walaupun lebih dekat, itu yang mesti kalian ingat. Walaupun lebih dekat, tetap lebih lebar dibandingin saat kalian pakai 24mm. Itu lebih nge-crop ya. Jadi kalau kalian tertarik sama lensa ini, kalian bisa lihat di deskripsi. Saya kasih link di sana. Cukup oke. Nggak harus buat vlogging juga. Cuman buat di studio kayak saya gini. Kadang saya kepengen bisa apa namanya, dapat gambar yang lebih wide. Dan dengan ini sekarang kebantu banget. Ini saya udah ngeliat bedanya amat sangat jauh ya. Jadi itu tadi salah satu aksesoris yang kalian wajib punya kalau pakai Sony ZV-1. Karena emang itu rangenya banyak yang bilang lebarnya kurang lebar. Walaupun menurut saya tanpa itu udah cukup. Cuman ternyata begitu dipakai in white lens lebih enak lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Mera di channel Unbox For Ya. Oke. Oke, oke. sub indo by broth3rmax